Bagi-bagi, bagi cerita, bagi berita Kali ini kita akan bahas 5 fakta tentang kuntilanak Tapi sebelum masuk nomor 5, kita ingetin dulu nih Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Dan bagi-bagi ke temanmu Nomor 5, asal-usul kuntilanak Diceritakan dari Pontianak, ada seorang gadis muda yang meninggal Kemudian raganya dirasuki syaitan atau iblis dan suka menculik bayi Suatu ketika bayi raja diculik oleh kuntilanak Dan kemudian sang raja membuat sayembara Jika ada yang bisa menangkap hantu kuntilanak tersebut Akan mendapat upah sekantung emas Akhirnya kuntilanak tersebut ditemukan oleh seorang Yang memiliki tingkat spiritual dan religi yang tinggi Dan membawa sang bayi serta mendapatkan upah sekantung emas Apakah kamu berminat menerima pekerjaan tersebut? Nomor 4, jenis-jenis kuntilanak Kuntilanak dibagi empat menurut Urban Legend Yang pertama, kuntilanak penculik bayi Yang kedua, kuntilanak yang suka menghantui laki-laki hidung belak Yang ketiga, kuntilanak teror atau bisa disebut kuntilanak merah Yang keempat, kuntilanak durmu Keempat kuntilanak ini bisa kita kvalifikasikan Sebagai jenis-jenis kuntilanak yang ada di Indonesia Untuk peterangan lebih lanjut Kita masuk ke nomor 3 Kuntilanak adalah nama yang diberikan dari orang Jawa Dari kata kuntilanak yang artinya pencuri anak Dalam sejarah pada zaman 60-an Banyak warga Pontianak khususnya yang kehilangan bayi mereka secara misterius Setelah diselusuri oleh orang pintar atau dukun bayi Diambil oleh sosok wanita yang sudah tak bernyawa yang dikendalikan oleh syaitan Macam-macam kuntilanak Kuntilanak dibagi dua macam Kuntilanak merah dan kuntilanak putih Kuntilanak merah memiliki ciri-ciri sebagai berikut Jika ingin datang atau menampakkan wujudnya Ia sering mengeluarkan bau yang amis Dan kuntilanak merah ini mengeluarkan suara yang lebih kencang dan berlaking Dibandingkan kuntilanak biasa Kuntilanak menurut agama Jika ingin kita berekan Jika ingin censuruh Jika ingin odc 38 Kim Jika ingin mobility Jika ingin Montanak ! Jika ingin 기분 Jika ingin gereta Jika ingin Volkol Air Jika ingin Al-Fatihah Al-Fatihah Mereka diciptakan oleh api dan dipusir oleh Allah dari surga karena mereka tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Buntil anak atau sejenisnya dikalifikasikan sebagai makhluk yang menggoda manusia dan mengajak manusia untuk menemani mereka ke dalam neraka Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka video ini silahkan share dan bagi-bagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya